Desa Kedawetan merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Gerati, Kabupaten Pasuruan. Dengan jumlah populasi penduduk sekitar 9.242 jiwa, wilayah administrasi Desa Kedawetan terbagi menjadi tiga dusun. Dusun Kejar Kuning, Kerawan, dan Dusun Buntalan. Kegiatan pertama yang kami lakukan adalah analisis situasi, yaitu dengan mengambil data sekunder dan data primer yang melibatkan perangkat desa, tenaga kesehatan puskesmas, kader kesehatan, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di Desa Kedawetan. Pencarian data sekunder didapatkan dari profil desa dan profil kesehatan Desa Kedawetan, yaitu dilakukan dengan melibatkan perangkat desa dan pihak puskesmas Kedawetan. Berdasarkan data sekunder puskesmas Kedawetan, prevalensi stunting di Desa Kedawetan yaitu sebesar 16,4% tertinggi dibandingkan desa lain di Kecamatan Gerati. Oleh sebab itu, kami melakukan analisis mengenai stunting dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya stunting di Desa Kedawetan. Untuk menguatkan data sekunder, dilakukan pencarian data primer dengan penyebaran kusyoner pada ibu balita dan interview dengan ibu kander serta tenaga kesehatan puskesmas. Dari hasil analisis situasi, kami mendapatkan masalah yang menyebabkan stunting, yaitu rendahnya cakupan AC eksklusif, praktik pemberian MPAC sebelum 6 bulan, tidak tersedianya jamban, saluran pengembangan air limba terbuka, dan kesalahan pengembangan limba ternak. Pada FGD pertama ini, kami memilih USG sebagai metode untuk menentukan prioritas masalah. Didapatkan prioritas masalah, yaitu rendahnya cakupan AC eksklusif. Selanjutnya, kami melakukan FGD 2 bersama para kader untuk menemukan arkenatif solusi dari masing-masing akar penyebab masalah dengan menggunakan teknik MER. Dari hasil FGD tersebut, terpilih 3 alternatif solusi, yaitu edukasi, demo masa, dan penanaman katuk. Alternatif solusi tersebut dilakukan untuk mengatasi masalah AC eksklusif di desa Kedawang Wetan. Kami menggagas sebuah program bernama Secangkir Daud, AC lancar, stunting menyingkir, desa Kedawang Wetan sehat. Dengan 3 kegiatan utama, yaitu Yusri, Merkisah Ubi, dan Gemakarya. Secangkir Daud, AC lancar, stunting menyingkir, desa Kedawang Wetan sehat. Kegiatan Yusri, yuk semangat belajar. Merupakan kegiatan edukasi dan praktik emodemo yang kami laksanakan dengan mengundang pembicara yaitu konsular menyusui dengan melibatkan ibu hamil dan ibu menyusui. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan para ibu hamil dan ibu menyusui mengenai pentingnya AC eksklusif bagi bayi. Kegiatan Merkisah Ubi, mari kita masak bersama bumil dan menyusui. Kegiatan ini adalah kegiatan demo memasak mengenai cara pengolahan makanan sehat, bergizi, dan terjangkau bagi ibu hamil dan ibu menyusui. Serta pemberian buklet resep, cara pembuat inovasi olahan makanan sebagai AC booster atau pelancar AC. Kegiatan yang terakhir, gemak karya gerakan penanaman katuk bersama masyarakat. Kegiatan ini merupakan kegiatan pemberian dan penanaman tanaman katuk di setiap rumah ibu hamil dan menyusui yang menjadi sasaran sebagai sumberasi booster. Tak terasa sudah, selama satu bulan kami melaksanakan PKL di Desa Kedawangwetan. Program dan kegiatan yang kami lakukan mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat sekitar. Kami, kelompok 15 PKL FKM UNER di Desa Kedawangwetan, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasturuan, mengucapkan banyak terima kasih kepada banyak pihak yang turut mensuksesan kegiatan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok 15, pamit undur diri. Kami, kelompok 15, pamit undur diri.